Tim gabungan Satpol PP Kendal bersama Beacukai Semarang melakukan razia rokok ilegal di wilayah Kecamatan Boja Kendal. Dari razia tersebut berhasil mengamankan barang bukti ribuan bungkus rokok ilegal berbagai merek di salah satu toko di Pasar Boja. Pelaksana pemeriksa pada seksi penindakan dan penyidikan Beacukai Semarang, Suprat Teguh R mengatakan hasil razia hanya ditemukan satu toko di komplek Pasar Boja sebanyak 2.353 bungkus atau 47.060 batang rokok ilegal berbagai merek. Rokok ilegal tersebut sebagian besar berupa bungkus rokok isi 20 batang. Hasil razia berupa rokok ilegal dibawa ke kantor Beacukai Semarang sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penjualan rokok ilegal tersebut melanggar Pasar 54 dan atau Pasar 56 Undang-Undang Cukai. Oleh karena itu, razia rokok ilegal akan terus dilakukan karena sangat merugikan keuangan negara. Di hari ini kan memang kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal bersama dengan Beacukai Semarang. Kita rutin mengadakan operasi bersama dengan Kabupaten di lingkungan Beacukai Semarang. Salah satunya hari ini di Kecamatan Buja. Nah dari Kecamatan Buja itu kami bersama, Beacukai bersama pemerintah daerah Kabupaten Kendal itu mendatangi toko yang ada di Kecamatan Buja itu dan menemukan beberapa rokok ilegal dan kita melakukan penindakan bersama. Kepala Seksi Penegakan Berda Satpol PP Kendal, Seto Aryono mengatakan, razia rokok ilegal merupakan kegiatan rutin yang terus dilakukan. Selama ini penjual rokok ilegal selalu berganti-ganti atau pemain baru. Hal ini lantaran penjual rokok ilegal yang sudah pernah terkena razia merasa jerak karena mendapat hukuman denda yang besar. Pelaksanaan operasi pasar terhadap keberadaan rokok tanpa cukai, kita selalu mengadakan penggalian informasi. Penggalian informasi di mana nanti bila kita temukan target-target atau toko-toko atau tempat-tempat penjualan rokok tanpa cukai, baru kita laksanakan eksekusi. Operasi penindakan ini menegaskan pentingnya peran pihak berwenang dalam melindungi masyarakat dari produk ilegal yang berbahaya. Upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal tetap menjadi prioritas dalam memastikan keamanan pajak negara.